Beredar di media sosial, rekaman CCTV Oknum Polisi berpangkat beribda, pukuli anggota Brimob Senior di pelataran parkir Alphamidi, Jalan Jamin Ginting pada Minggu 19 Maret 2023 sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pada video singkat, unggahan pemilik akun Instagram at medantau.id menunjukkan aksi pemukulan yang dilakukan oleh Oknum Polisi terhadap seorang anggota Brimob. Sebelumnya, kedua pria itu diketahui tengah melakukan transaksi di ATM BRI yang berada di dalam minimarket tersebut. Saat itu, Oknum Polisi tersebut memaksa agar dirinya didahulukan ketika melakukan transaksi di ATM itu, namun korban tidak menjawab paksaan dari pelaku. Selesai bertransaksi di ATM, pelaku pun melototi dan memarahi korban karena tak menghiraukan ucapannya tadi. Hal itu sontak membuat korban heran dan menanyakan alasannya. Dengan begitu, pelaku yang hendak bertransaksi di ATM menyuruh korban untuk menunggunya hingga selesai. Setelah selesai dengan urusannya, pelaku pun menjumpai korban di pelataran parkir minimarket tersebut. Tanpa basa-basi, pelaku langsung melabrak korban dan mengatakan dirinya butuh cepat bertransaksi dan merupakan polisi yang bertugas di Sabara Polda Sumut sambil menyerang dan memukuli korban. Diperlakukan demikian membuat korban memberontak dan mengatakan dirinya adalah senior pelaku yang bertugas di Brimob. Alih-alih meminta maaf karena perlakuannya, pelaku malah tak memperdulikan hal tersebut karena ini di luar urusan pekerjaan. Keributan itu membuat warga sekitar pun datang ke lokasi dan berupaya melerai kedua belah pihak. Dengan begitu, pelaku pun meninggalkan korban. Korban akhirnya membuat laporan ke Polsek Medan Tuntungan dan kini pelaku sudah diamankan. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.